Terus biasanya Bapak Ibu sekalian di dalam ajaran agama Hindu, bayi itu diberi benang pawitra. Benang pawitra ini benang yang berwarna merah, putih, dan hitam. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Benang pawitra ini tujuannya untuk penangkal Dewa Asura. Dan biasanya benang pawitra ini ditaruh atau diikat diikat pinggang. Jadi pinggangnya itu dikasih benang ini. Di lengannya juga diberi benang pawitra untuk penangkal Dewa Asura. Sebagai tolak balak gitu Pak artinya seperti itu. Dan Dewa Asura ini di dalam ajaran agama Hindu disebut Dewa Asura. Di kalangan kaum muslimin tidak disebut Dewa Asura Bapak Ibu sekalian. Sudah diganti namanya bukan Dewa Asura, tapi diganti Bedoro. Jangan kenal Bedoro kalau itu Pundi lho Pak. Kok gak kenal Bedoro kalau itu Jangan? Apa itu Pundi jangan kenal? Apa itu Jogja? Apa itu hadis yang akan sukhih Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man alaqa tamimah tanfagda asyrak. Yang artinya barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi yang diimpun maksud tamimah, yang dilarang oleh Rasul kita, yaitu benang pawitra. Karena apa? Suatu gelang yang bisa menolak balak, suatu gelang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu namanya tamimah. Dan tamimah itu asalnya berasal dari agama Hindu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam acara ritual agama Hindu, biasanya setelah usia satu setengah tahun, ada upacara atonan, biasanya bayinya itu dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kalau di Jawa sudah jarang ada ya, dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kurungan yang ada di dalam ritual itu. Dan di dalamnya juga dikasih beberapa buku-buku Bapak Ibu sekalian. Ada buku, ada pensil, ada tempat berhias, ada HP, ada kalkulator. Dengan harapan kalau anaknya nanti sudah dewasa, dia juga pinter, dia juga bisa berhias, dan jangan lupa, supaya nanti kalau dia sudah gede cepat laku. Itu harapan dari dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. Dan acara di dalam ritual itu juga ada ritual naik tujuh tangga. Tangganya terbuat dari tepu ireng, biasanya ini Bapak Ibu sekalian, naik tepu ireng. Dan di kalangan masyarakat kita, tidak memakai tepu ireng, tapi sudah diganti dengan tujuh apem. Jumlahnya tetap tujuh, tapi terbuat dari abem. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuktikan bahwa telonan, tingkepan, sepasaran, kalau tengah tahunan itu ajaran agama Hindu, kalau nanti Bapak Ibu punya anak lagi, anak Bapak Ibu mau diteloni, ditingkepi atau mau di kapak, apakan Bapak Ibu? Di Ake? Akekoi. Jadi, telonan, tingkepan itu miliknya agama Hindu, Akekoi itu miliknya umat Islam. Akekoi itu adalah ajaran agama Islam. Kalau putera panjir dengan lahir laki-laki, di Akekoi di sebelah kambing berapa? Bapak-Bapak. Dua. Kalau perempuan? Satu. Nah, di hari keberapa Bapak Ibu menyembelih kambingnya? Hari yang ketujuh itu yang paling sukhih. Nah, sementara saat ini kaum muslimin, anaknya itu tidak di Akekoi, malah justru diselapani, telonai, di tingkepi. Itu kelirunya seperti itu. Jawabannya apa? Loh, kalau saya nanti nyembeli kambing, saya tidak mampu membelikan kambing. Kalau jenengan itu bijaksana, mulai dikandung itu jenengan sudah nabung, untuk acara selapaan, tingkepan telonan, tingkepan, pitan-pitan itu, buat acara Akekoi itu turah, Wak. Benar masih turah itu. Seperti itu. Terus ketika kita ini mempunyai anak, terus hari-hari itu cara orang Hindu seperti itu, jadi ditanam di kanan kiri pintu, lalu putera-putera panjengan lahir, hari-hari ini pun dipun tanam bonten-bonti. Bonten kebun pareng, bonten belakang rumah pareng, dengan catatan Anda menanamnya harus dalam, tujuannya apa, biar tidak dibongkar oleh binantang buah. Tujuannya seperti itu. Jadi Islam menganggap bahwa hari-hari itu adalah kotoran. Sewaktu masih ada di dalam perut, memang ada hubungan dengan si jabang bayi, tapi kalau sudah lahir, itu tidak lebih dari sebuah kotoran. Lombah dukun itu beco ya, Wak. Jadi yuk kulun itu ditebak ngeden. Lagi yuk sampai ini untuk ini, gak tokol-tokol itu, kenapa jenengah mendemari hari-hari kejeron. Itu mbak dukun malah ngomong ini. Yukak terima kejeron, pak jeru banget, anjirin nandur gitu loh. Ada meneh. Bu, Pak, kulun ini gumbun, kalau putera-putera panjengan, kenapa loh, ngemal pakai nopo mawan loh, kok pantas. Abang pantas, biru pantas, kuning pantas. Nopo da'e ini, aku kalungan usus, tak. Ada mereka yang gak percaya, ngemal pakai ngemal? Loleh, kulit putera panjengan, utawi puteri panjengan ireng, jenengan damali merah, juga pantas, Pak. Jadi, pemakai pakaian yang bagus dan cocok itu karena, apa, netralnya, apa, dengan, dengan kulitnya. Bukan hubungan kalungan usus. Justru, ini putera-puteri panjengan, badai medal kalungan usus, ini anak yang paling berbahaya. Berbahaya masalah kelahirannya. Lekak ditolong kalian bedan, dan isa gurunya ketegak, ini kemengke. Mbak Dukunya jauh ngawai, 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 omak kelemah Dewi. Tak. Jewer kopeng, mau sama-sama. Pun, kita ganti setelah lahir, anaknya gede, dewasa, akhirnya, saat dia dewasa, ada aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu. Saya perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan mungkin, yang di selet Anda lihat ya, kiri ya, kiri atau kanan itu, ada gambar Tuhannya orang Hindu, yaitu Sang Yang Widi, yang sampingnya ada Wahyu Weda, yang lagi turun, di bawah ada gambarnya, Dewa Brahma, dengan Dewi Saraswati, yang lagi mesra-mesraan. Lagi pacaran. Tadi akhwat kali ikhwan, lalu lalu berada di akhatan, akhat ningkah, lalu belum ada ikatan, lalu pacaran rangku-rangkulan. Lalu sepeda, lalu sekolah menyabuk. Itu sebenarnya digoda, sama Dewa Brahma, sama Dewi Saraswati. Jadi Tuhan, disebut Tuhan, kalau dia itu di alam nirwana, kalau dia turun di dalam dunia, tidak disebut Tuhan, tapi disebut Dewa. Dewa tidak bisa mengerjakan sesuatu Tidak bisa mempunyai kesaktian Tanpa adanya seorang Dewi Brahma mempunyai Dewi Saraswati Siwa mempunyai Dewi Dewi Ukma atau Dewi Durga Yang sampingnya adalah gambarnya Dewa Baruna Dewa Baruna adalah Dewa penguasa laut Dan Dewa Baruna ini mempunyai seorang Dewi Yang Dewi ini sering di dalam masyarakat Islam Tidak disebut Dewinya orang Hindu Tapi justru diberi nama Nyai Roro Kidil Jadi kan dikenalkan Nyai Roro Kidil Dan Nyai Roro Kidil ini terbukti Ini Dewinya atau istrinya Dewa Baruna Dan alangkah sangat memprihatinkannya Di bulan Mukharam atau bulan Surah Umat Islam larung sesaji ke pantai selatan Karena takut dengan Nyai Roro Kidil Pun Bapak Ibu jenangan Pirsani Rien Jenangan tebak rumien Ini kini-kini gambaripun umatnya senam Napa umat Hindu Hindu nge Nah jenangan perhatian saking rien Saking pakaianipun Ini pakaian reak Bapak Ibu sekalian Ini sedulur-dulur kula Panjeningan yang akan ngebel ponorogo Dia membawa nasi yang sebanyak itu bukan diberikan kepada pakir miskin Bukan diberikan kepada anak yatim Malah justru dibuang di sungai atau di danau ngebel Orang Islam seperti goblok seperti ini pak contohnya Jadi duit panganan ini kok dengannya dulurin Tapi dikawar itu ngebel Baru ngebel di goa danau ngebel Dari rebutan Wis mambu banyu Mambu kuman Baru lillahi ta'ala Kalau ngeisirnya bisa goblok atau ngaji Akhirnya ngebel ini Ini lalu ngebel Kalau ngebel ini Ini malah menjelang satu suruh Ini suruhan mulai ada kambing kendit Tergani larang ini pak gara-gara ini Didamal tumbal Ketian itu dipenadai Dipun tanam Wonton pojok papat Sing tengahipun dipun paringi ugi Ditambai kalian Sirai nama nipun Mendo nipun Terus dikelelepakkan Ditada seakan tumba